Nami kula muhlasin alamat Karangopo, Gondaro, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Keluangan kula, siku kula, kiniin secara kejepit, terus sampai kali tahun dari yang Wantun. Perubungan, perubungan berarti napa pak? Niki dawah napa Tosbunti Kasusih? Angkat berat itu apa? Terus pinggir pun tiba, tulang pun. Kejepitnya tandaerah tulang belakang napa tansukunipun. Suku-sukuunipun, saat ini mati raus napa mboten. Cuman dikerakan sakit, sekedapnya. Makanya ngetan setunggal. Niki ngantos dan dengkul napa mboten sakit. Mboten, kita beri kudu. Dalam an-an mawa. Nyenangan patuh sakan mengkudu. Kudu. Pace ini pak. Kudu bersama napa mboten. Pace. Pace kali asem, kali sarem direbus. Tangat-tangat, sukuni damal ngekum temeriku. Lajeng nomor kali. Maka nek daluh nyenangan boboin damal yakoli. Penutakan minyak namanya yakoli. Ini kutipun tata sakit. Dia olesakan pun kata-kata. Kedik mawon, tandaerah yang sakit kalau waw. Sarapi. Mboten pareng dipijat, tapi tidak melatihkan kali yakoli waw. Kersanye badanye boleh. Niki badanye kok ngantos kurus nahnapa? Ya, masalah darah kurang seger. Dari kirang eco. Maka menaik kersok kali penutakan barefit ngeten ye. Moten usaha rutin peninten dionjo. Dionjo tukosak minggu pengkale pengtiko. Sedunggal saset barefit nyenangan campur kalih susu. Dionjo wajitalu. Nopo male. Mungkin jodoh. Nang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Edi dari Dusun Sesel, Desa Kelurahan, Kecamatan Jambung, Kabupaten Semarang, Pak. Iya, Ibu. Kelurahan yang saya rasakan itu mata, Pak. Sedikit saya tak bercerita dulu kronologinya ya, Pak. Dulu pertama, awal mula dari sebelah kiri, Pak. Sebelah kiri pertama kena sinar matahari, terasa silo. Terus waktu itu kami melakukan periksa ke rumah sakit yang spesialis di Semarang. Dikatakan silinder. Terus turun beli kacamata putih itu silinder. Berjangka dalam waktu satu bulan, kacamata itu sudah enggak ada fungsi gitu loh. Terus kami kontrol lagi, ternyata langsung opnam. Dikatakan bola mata yang hitam itu jebol gitu loh, Pak. Sebelah kiri. Terus opnam dari sana dilakukan tes rongsen, laborat, tes gelap pedang. Itu nihil enggak ada penyebabnya. Akhirnya untuk keputusan dari rumah sakit untuk dicangkok gitu loh, Pak. Cuma waktu hari untuk dicangkok, mata semakin memburuk, semakin jebol gitu yang sebelah kiri. Akhirnya untuk dipindah ke... Sekarang sudah dua-duanya enggak kelihatan ini. Sekarang melihat cuma bayang-bayang tertutup seperti kabut di klub. Kalau dulu waktu untuk melek itu seperti ada yang ganjel, cuma dalam waktu tiga bulan akhir ini sudah bisa melek, cuma bayang-bayang segini. Karena sinar juga enggak menangkep lah. Nanti saya kasih ya obatnya sambil minta tolong sekali, ya sama-sama dicoba. Kalau nanti bisa ada perubahan ya disyukuri ya, Pak ya. Nanti petunjuknya tanya ke Bu Feni ya caranya gimana, nanti ada catatannya disana. Obatnya saya kasih aja.